Jajak Rasul As-Salam Perjalanan ke Penjuru Timur Dunia Tidak terdapat sisa-sisa peninggalan nabi di Korea, Jepang, maupun Taiwan. Meskipun demikian, keyakinan Islam bersemi di dalam hati masyarakat. Meskipun mereka tinggal di dalam kelompok minoritas, mereka tetap menegakkan identitas kemuslimannya. Masyarakat Nusantara juga berkontribusi dalam memperkuat keyakinan kepada saudara mereka di Timur. Assalamualaikum, bersama saya Anwar Afiq di dalam Jejak Rasul. Assalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Era penjejahan Jepang selama 50 tahun sampai 1945, membangun pertumbuhan ekonomi Taiwan menjadikannya negara perindustrian. Faktor itu menarik minat warga asing untuk melanjutkan pendidikan ke universitasnya. Pertama-tama, Anwar mengunjungi Universitas Teknik, National Taiwan University of Science and Technology. Tujuannya untuk bertemu Hadzik Fabroyir, mahasiswa teknik informasi dan teknologi yang berasal dari Indonesia. Hadzik adalah pelopor media sosial. Ia mengetengahkan kehidupan muslim dan fasilitas mereka disediakan di Taiwan. Ia tidak menyangka kontribusi kecilnya dalam melakukan dakwah di sosial media itu memberikan dampak yang luar biasa. Ia tidak tersampai informasi ini, informasi ini, informasi ini, informasi ini, dan YouTube post. Impact yang paling besar ketika media itu diletakkan di YouTube dan di Facebook, kita itu bisa mengumpulkan komunitas muslim yang sebelumnya itu hidden di Taiwan. Jadi banyak sekali orang-orang muslim di Taiwan, itu mereka tidak percaya diri, tidak ingin menampakkan saya ini muslim. Mereka tidak ingin tampak ke publik. Karena bagi mereka minoritas, ya tidak nyaman untuk bisa keluar ke publik. Tapi kemudian dengan adanya dari kami, komunitas kami, mencoba untuk menunjukkan diri, ini loh muslim. Kami muslim di Taiwan. Mereka perlahan, itu muncul. Keprihatinan pihak universitas mengenai kebutuhan mahasiswa internasional, khususnya yang beragama muslim, patut diteladani. Tempat sholat, sholat di kampus kami sangat cukup, Alhamdulillah. Di bagian sini, kami biasa melakukan sholat jamaah antara 5 sampai 6 orang jamaah laki-laki. Kemudian untuk jamaah perempuan, kami sediakan ruangan di sebelah sini. Ini dipisahkan oleh pintu ini, di sini jamaah perempuan. Bisa muat sampai 10 orang jamaah perempuan, insya Allah. Nah, kalah-kalah kalau misalkan jamaah perempuannya tidak ada, hanya ada jamaah laki-laki, kita akan buka biliknya, kita buka sehingga bisa lebih muat lebih banyak lagi jamaah laki-laki. Mahasiswa Indonesia adalah salah satu yang paling terbanyak di negeri ini. Justru, aspek makanan mendapat perhatian khusus dari pihak administrasi. Semua fasilitas ramah muslim ini disediakan setahun yang lalu. Semuanya didasari oleh rekomendasi dari ide dari mahasiswa seperti Hatsi. Sistem penimbangan makanan adalah media unik yang dibawa oleh pihak kampus untuk membantu mahasiswa di sini dalam mengatur biaya hidup mereka selama pendidikan. Bagi Anwar, pertemuan ini membuktikan bahwa dimanapun umat muslim berada, selama mereka mempertahankan jati dirinya dengan ikhlas, mereka akan dihormati dan kebutuhan mereka akan terpenuhi. Eksplorasi ini menunjukkan kepada Anwar mengenai usaha dan perjuangan dakwah yang dilakukan saudara seimannya di negeri asing. Mempelajari kegigihan mereka yang hidup berjauhan dengan keluarga. Bahkan, Anwar diberikan kehormatan untuk menjadi imam sholat jumat di satu-satunya masjid yang khusus dibangun untuk warga asing. Warga asing adalah salah satu penyumbang sumber daya manusia dalam pembangunan di Taiwan. Untuk bidang industri dan asisten rumah tangga, warga Indonesia mendominasi tenaga asing lainnya. Hingga kini, terdapat lebih dari 200 ribu warga Indonesia yang tinggal dan mencari rezeki di Taiwan. Hampir 90% dari mereka adalah muslim. Oleh karena itu, pemerintah Taiwan memberikan kebijakan untuk mereka berkumpul melakukan kegiatan keagaman bulanan di tengah kota Taipei. Sekarang turi putih mengingatkan kita tentang kematian. Allah SWT Allah SWT Allah SWT Banyaknya warga asing muslim juga berkontribusi dalam perwujudan bisnis penyediaan barang halal di Taiwan. Harus punya satu penyediaan barang halal di Taiwan. Harus punya satu penyediaan barang halal di Taiwan. Diantaranya, Toko Sakura yang berlokasi di dekat Masjid Agung Taipei. Beroperasi dengan kerjasama antara warga Indonesia dan warga lokal sejak dua tahun yang lalu Bisnis perdagangan ini menyediakan berbagai jenis bahan baku utama makanan halal Produk halal tersebut diimport dari beberapa negara muslim termasuk Asia Tenggara Ibarat stali tiga uang Di toko Sakura juga menjual kelengkapan muslim yang lain Seperti barang-barang halal dan hijab Berada dekat dengan lokasi Masjid Agung Taipei Memberikan keuntungan kepada pengusaha penyediaan ini Setiap hari toko dikunjungi oleh pengunjung muslim yang prihatin dengan sumber makanan halal Bahkan pengusaha penyediaan ini diberikan sertifikat oleh organisasi muslim lokal Yaitu organisasi muslim China Toko Sakura menyediakan santapan halal ala Indonesia setiap hari untuk pengunjung yang ingin menikmati sajian halal di sini Bahkan penyediaan ini biasa dipilih oleh warga negara dan warga lokal Karena lokasi yang berdekatan dengan Masjid Agung Taipei Anwar menuju ke daerah Taoyuan Tujuannya ke sebuah toko grosir di dekat masjid milik seorang muslim Taiwan yang menikah dengan warga Indonesia Lokasinya yang dekat dengan Taipei Sekitar satu jam perjalanan Memberanikan Yasin, seorang warga Taiwan Bersama istrinya Rahmatul Hasanah Warga Indonesia Untuk membangun toko serba ada di sini Lokasi bisnis penyediaan ini berada di samping masjid yang dibangun dengan hasil sumbangan ikhlas para warga Dari semua tenaga kerja Indonesia Dari kebanyakan pekerja yang hasilnya sedikit Alhamdulillah ada iman Walaupun sedikit bisa nginfakan sebagian hartanya Gajinya yang sedikit-sedikit Selama dua tahun Alhamdulillah lunas masjid Attaquan Yasin menikahi istrinya pada tahun 2004 Atas saran Rahmatullah Hasanah ini Berbagi modal untuk memulai bisnis di tahun yang sama Diinformasikan daerah Dayuan di sini memiliki populasi muslim terbanyak Karena merupakan area industri Sebagai satu-satunya penyedia barang halal di dekat masjid Usaha penyediaan mereka menjadi tumpuan bagi komunitas muslim di sini Lebih dari itu Mereka tidak hanya menjual hidangan halal Bahkan bahan mentah seperti ayam dan daging juga disediakan Sebagai seorang muslim Rahmatullah amat memahami kebutuhan bahan baku halal Untuk saudara seagamanya di negara ini Ia mengambil inisiatif untuk menjadi supplier keperluan itu Keseluruh toko grosir di Taiwan Pengirimannya dilakukan setiap hari Untuk menjamin supply-nya mencukupi Ramadhan setiap tahun dijalani dengan sebaik mungkin Oleh komunitas muslim Indonesia di sini Selama sebulan Kerja gotong royong ditingkatkan Khususnya dalam penyediaan makanan Untuk berbuka puasa Yang dilakukan menyeluruh oleh pekerja warga negara Di Masjid At-Taqwa Kesempatan ini diambil untuk bertanya kabar Dan mempererat silaturahim Selama mereka di perantauan Ibarat sebuah keluarga besar Mereka berbagi tenaga Meskipun lelah seharian bekerja di sektor industri dan domestik Kalau Ramadhan memang kita sediakan sebulan penuh Kita sudah niatan gitu ya Sebulan penuh Tapi kalau untuk sahur Saya serahkan ke jamaah masak sendiri gitu Kalau buka puasa kita sediain Yang berbuka di sini semua bisa makan gitu Biasanya hidangan dipersiapkan disesuaikan dengan selera warga Indonesia Bahkan atas permintaan Proses pemungkusan hidangan Turut disediakan untuk diantarkan ke daerah luar Hari ini Masjid At-Taqwa akan dipenuhi jamaah Untuk melaksanakan sholat Jum'at Sebagian besar warga Indonesia di sektor domestik diantaranya Asisten rumah tangga dan pekerja industri Diberikan cuti umum pada hari Jum'at Untuk menunaikan kewajiban kepada Yang Maha Esa Kesempatan itu turut digunakan oleh muslim Indonesia Untuk berkumpul dan bersosialisasi Masjid At-Taqwa juga dikenal sebagai Masjid Indonesia Karena sebagian besar jamaahnya adalah warga Indonesia Saya selalu berdoa juga sama yang kuasa ya Minta supaya digunakan hati suami saya berhidayah gitu Supaya suami saya bisa sholat lah yang pertama ya Terus saya niatan saya berdoa sama Allah Pengen buka masjid ini supaya keluarga saya lebih dekat lagi sama Allah begitu Pembangunan masjid ini dicanangkan oleh Ramatullah pada tahun 2012 Dan selesai setahun kemudian Anwar ditemani Ismail ke masjid ini Untuk bertemu muslim Nusantara Dan untuk sholat Jum'at bersama mereka Jum'at bersama mereka Meskipun mereka berada di Taiwan Khotbah Jum'at masih disampaikan dalam bahasa Indonesia Karena banyaknya jamaah dari Indonesia Memenuhi kebutuhan jamaah untuk mendapat ilmu pengetahuan dan bimbingan Ternyata masih banyak juga orang-orang yang di sekitar kita Yang mengaku dirinya Islam Yang mengaku dirinya Muslim Tetapi mereka meremehkan dan juga menyepelekan tentang persoalan sholat Bahkan lebih tragis lagi Mereka itu tidak menjalankan sama sekali Inilah yang menjadi tantangan kita sebagai pendakwah Sebagai umat Islam Untuk mensyarkan Supaya semua umat muslim ini Bisa menjalankan sholat Ketika jamaah mulai mengambil shaf untuk sholat Anwar dibawa ke pusat masjid Untuk menjadi imam di hari Jum'at ini Ini pastinya merupakan tugas yang besar Namun Anwar melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab Terima kasih telah menonton Selamat menonton Selamat menonton! Selamat menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 selamat menikmati